Jutaan masyarakat Indonesia kawal NKRI, hadang kebangkitan komunis. Masa ini dari berbagai seluruh Indonesia dari elemen organisasi. Jutaan elemen organisasi masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Beberapa di antaranya dari Jawa Barat, Jawa Timur maupun dari Yogyakarta. Mereka melakukan unjuk rasa berkumpul, memperlihatkan kekuatan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menghadang laju pertumbuhan atau bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia yang dianggap memiliki sejarah hitam di masa lalu, tahun 1948 dan tahun 1965. Jutaan masa ini berkumpul dan mempermilikan diri untuk menjaga NKRI setelah adanya rencana Undang-Undang Haluan Idologi Pancasila atau RUU HIP yang saat ini dibahas oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Akibatnya Majelis Selama Indonesia membuat maklumat bahwa RUU itu tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 garing MPRS garing 1966 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis dalam TAP MPRS itu merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah renggara Republik Indonesia serta ada larangan setiap kegiatan atau mengembangkan paham atau jarak komunis Marxisme-Leninisme yang merupakan sebuah bentuk pengabdian pengabdian terhadap fakta sejarah yang sadis, piadab, dan memilukan yang pernah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia di Indonesia. Sehingga sama artinya yang persetujuan terhadap pengkhianat bangsa itu kata Wakil Ketua Umum Majelis Selama Indonesia Muhyiddin Junaidin Jakarta pada Sabtu 13 Juni 2020 lalu yang menjelaskan, rancangan undang-undang HIP telah mengindiskorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila sementemana yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh undang-undang tahun 19... Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan undang-undang dasar tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk rancangan undang-undang HIP justru telah mendeggradasi eksistensi Pancasila, kata Muhyiddin. Menurut dia, memeras Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Eka Sila yakni Gotong Royong adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri. Selain itu, secara terselubung ingin melumpuhkan keberdaan sila pertama yakni ketuhanan yang mahe esa yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 dongdan dasar tahun 1945 Serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan merdengar Muhyiddin menegaskan bahwa ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh undang-undang dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Sehingga memermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasar pada lima sirat tersebut Muhyiddin meminta kepada praksi-praksi di DPR RI untuk tetap mengingat sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia Terhadap peristiwa sadis tak berkemerdekaan yang mereka lakukan pada tahun 1948 dan tahun 1965 Keberadaan RUU HIP patut dibaca sebagai bagian dari gendek itu Sehingga wajib RUU HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun Muhyiddin mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia Oleh karena itu, lanjut dia patut diusut oleh pihak yang berwajib Untuk itu, Muhyiddin menghimbau umat Islam Indonesia agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran Paham Komunis Dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan saat ini Muhyiddin juga menyatakan mendukung sepenuhnya keberadaan TNI sebagai penjaga kedulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus mengawal Muhyiddin menegaskan bila maklumat ini diabaikan oleh pemerintah Maka pimpinan pusat MUI, pusat dan senap pimpinan MUI se-provinsi, se-Indonesia Mengimbau umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segala upaya konstitusional Untuk menjadi garda terdepan dan menolak paham komunisme dan berbagai upaya liciknya Sementara itu, pengurus pusat Mombadia telah mengeluarkan surat edaran yang berisi alasan bahwa RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasannya menjadi undang Markas Komando Kesiap Siagaan Angkatan Muda Nasional atau KOKAM Mengeluarkan memo yang berisi instruksi kepada KOKAM untuk membentuk komando ke awal keputusan PPM Kemudian KOKAM, Mombadia, daerah istimewa Yogyakarta mengikuti aksi anti-RUU HIP Yang diadakan oleh Forum Oku Islamia, daerah istimewa Yogyakarta Merupakan gabungan ormas Islam di daerah Yogyakarta Aksi ini berlangsung tanggal 20 Juni kemarin di titik 0 km Yogyakarta dengan berlangsung Sekretaris Bidang KOKAM PPM, pemuda Muhammadiyah Iwan Setiawan mengatakan Markas Besar KOKAM Nasional dalam mengawal keputusan PPM, Mombadia juga memberi alasan untuk menolak RUU Mereduksi Pancasila menjadi Trisila dan Ikasila juga menjadikan sejarah menjadi kabur Kata Iwan Setiawan Menurut Iwan, Pancasila memang berasal dari ide Soekarno Tetapi perumusan menjadi Pancasila yang seperti sekarang ini dibahas oleh tim yang terdiri Senguk Oke sampai disini guys, sebagai anak bangsa NKRI kita kawal semua itu Jangan sampai komunis bangkit kembali di Indonesia Terima kasih telah bergabung